ya kembali lagi di poro salang bersama dengan saya fuad dan saya patrick bisa memperkenalkan diri yoke hari ini kami tempatnya di hutan belantara somewhere in kalimantan you know kalimantan is a rainforest yeah you know have you been there we are here now okay this is the first time this is the first time okay that's good what do you think about this place i think it's uh very hot it's very because it's indonesia we're living in a katulistiwa you know katulistiwa yes what is katulistiwa it's in the middle of earth oh it's in middle earth yeah from lord of the rings no lord of ring is in new zealand you know yeah but it's middle earth no no it's a little bit down oh so we're not in new zealand no we're in kalimantan i mean this is kalimantan this is very nice it's very humid it's called zambr katulistiwa zambr katulistiwa you see this is a small tree and that's the small tree and you're a big fucking guy this this is a very nice tree yeah yeah no no it's not it's not for food you know no no don't be stupid you never find this place yeah place like this in your but it's very nice you know because uh we're in the jungle but we have a good coffee oh yeah 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 and that's a cigarette yeah it's a good coffee it's good coffee straight from the tree oh it's straight from the it's very pahit you know yeah really that's good for your health man because your life is so bitter bitter more bitter than this coffee yes my life my love life is your love life is more bitter than this coffee actually it's the same no i don't think so it's the same i'm wearing the new jersey yes mills indonesia thank you coachy yeah where's mine coachy no 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 coachy this is this is this is rule of the game coachy you give him something you give me something no 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 it's the same thing it's your rules not coachy rules you know coachy rules is let me finish so what are we going to talk about but coachy i back you up totally i just watch your video and i totally back you up about the var versus chelsea so yeah am i correct no you're wrong i go with the coachy no 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 you're you give him a jersey and he goes against you and i i'm i'm with you because i said to coachy let's agree to disagree okay okay and it's a different city man that's what i say to all my girlfriends oh wow oh yeah i mean you're you're a catholic and your girlfriend is muslim all the time okay that's cool all the time so when will you convert again uh again first of all if i convert again i think god is going to say hey make up your mind what do you want if you but a hottest chick then you will convert man i give you a man no i don't i don't convert because of women oh okay that's good i convert because of what i believe okay 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 so your belief is so labil not labil i have a new uh so shaky you know not shaky i i actually make but shankly is from liverpool what are we talking about shankly no actually i have a belief that i believe in all the the things that the catholic church is teaching me but i also believe that muhammad is the last prophet that's good so i'm in the uh follow me okay so yeah why are we talking about religion why are we speaking english yeah because we have to go international oh we're going international uh well in dpi uh he said that we have to go into we have to go international yes of course because youtube is very very worldwide yes everybody in every place on earth can access youtube yeah in except south argentina argentina and china i think uh china they can yeah okay so we have to speaking china can do everything man yeah 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 corona no 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 joke about corona i'm not joking about corona i'm telling you the truth they know everything oh yeah it's china corona from chinese that's right corona is from china yeah yeah they 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 also working on uh nuclear nuclear weapons yeah yeah which is ironic india that's why yeah my my homeland india yeah which one is your homeland india or pakistan actually pakistan yes i came uh my great granddad came from uh utar prades utar prades utar prades is a place between india and pakistan yeah yuppie it's like a permain you know candy yuppie our producer robbie is right now in sri lanka yes he's in sri lanka uh doing some jiggy jiggy yeah he's with his wife yeah shout out to joe and robbie have fun in sri lanka yeah they're doing this uh i think they're doing this korea stuff yeah but in india robbie's became one of the brightest men in sri lanka right now that is racist by every standard no you do not differ somebody from the color of their skin but robbie you are very dark yeah but we love you robbie yeah of course you do so i love you robbie you made me edit until three o'clock in the morning i love you robbie and let me quite all right i love you baby and my lonely night and let me tell you baby let me tell you let me love you actually you're just too good to be true can't take my eyes over you you've been like heaven to touch i wanna hold you so much as long as love is right and i thank god on the night you're just too good to be true can't take my eyes off of you yeah the win sunny this weekend you heard this thing how about a contract how about a contract okay aquarius you hear us man i went to sony you go back to aquarius so we are talking about men united versus one fourth yep hello are we doing this really in english we're doing this in english no it's okay it's okay we're fine with that french fries all over the world are the same yes yeah the producer just offered this french fries i know i'm on a diet man yeah you can see yeah you can see we're in a good shape that's why i wear a jacket in the afternoon to cover your fat yes it's rocking hot and i gotta wear a jacket because your fat is everywhere thanks so uh this weekend man united versus wardford yep the last time we met them uh yeah we lost we lost to now with uh error blunder idiotic moves but he's made up for for it but i think this one is very very interesting statistic in the last uh 11 games yep we have seven clean sheet we have seven seven clean sheet okay okay uh eight uh by chelsea okay chelsea and then wolf yeah tranmer yeah yeah burnley on december burnley yeah we won two nil at two more right yeah 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 and then eh eh lapan kalo gak salah lah gitu udah cape juga gua kan makanya dari tadi gua juga udah bingung nih beneran pak bahasa indonesianya di awal percuma sekolah di mencet kan nanti di komen gak ada mulai berbahasa indonesianya dari menit sekian hahaha soalnya bakgola dari awal kan lantannya dari sini aja kan selalu gitu jadi kalo gua emang udah lapan ya iya karena kemarin pas gua di dpi emang lawan berli kita menang yang di desember kita menang 2-0 kita kalah kan pas main di all trefford gitu jadi kalo gua hitung semalam pas di dpi juga gua bilang di sebelas pertandingan terakhir kita punya tujuh clean sheet ya itu dia antaranya tranmer kemudian eh abis tranmer wolf kemudian kita ada menang lagi tuh sama siapa gitu gua lupa lah pokoknya ada ada tujuh clean sheetnya pokoknya gua winter break ini ya memori gua reset semuanya nah yang menarik adalah kebiasaan main united setelah bermain bagus di dua partai nyungsep nyungsep apalagi ketemunya watford yang notabene di bawah kan gitu nah ini yang juga kemarin gua bahas di dpi di hari senin bahwa pertandingan waktu itu kita bahas preview eeeh CLC sama MU gua bilang pertandingan berjalan sangat membosankan apabila si sorry si lampar belajar dari kesalahannya yang mana kan dia di partai pertama partai pembuka sama di apa karabokop dia kan ngegas dia nyerang bagus bahannya koci bahannya bagus emang enak kok gitu enggak kalah sama brand dari luar yang sebelumnya sponsoring timnas gitu ini ini jersey latihan no 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 ya saingan ini kan no yang itu kan iya centang gitu ya kan saingan ini iya jadi oh saingan itu maksudnya jadi eh lampar tidak belajar dia ternyata dia ngegas kan kemarin Chelsea kan mainnya 501 kan sebenernya kalo gua bilang dia dia ngegas 501 iya iya maksudnya bukan dia gak belajar dia udah belajar gak mungkin lah dia bego-bego banget gila lu musim ini aja kita udah 3 kali melawan dia total udah 6 kan kita udah bahas tuh di episode yang begini iya terakhir kita back to back tuh 88 nah itu maksudnya gak mungkin dia gak belajar cuman maksudnya kalo gua liat sih Chelsea emang pada saat ini ya kualitas squadnya emang udah sebatas itu aja iya let's talk sama kayak kita sebenernya nah iya kita juga kan makanya gua juga gak bisa nyalain lampar lampar lampar's done a great job iya iya dengan transfer band dan transfer band segala macem dengan pemain mudanya semua ini bahkan dia bisa mengangkat Mason Mount dari pemain derby Mason Mount itu ibaratnya diangkat dari kubangan nih wah gua angkat lu kotor gua mandit gua bersih that's a sign of a good manager ya don't use English anymore ya ya maksudnya hehehehehe ya dan balik lagi ya maksudnya itu itu lampet sebenernya bukan ga belajar cuman ya memang balik lagi kualitas yang memang dimiliki adalah itu plus apapun yang dipelajari kemarin-kemarin satu faktor yang menambah kemarin itu lawan Chelsea itu ya itu kita ada faktor Bruno Fernandes yang membuat totally berbeda Manchester United sendiri ya nah balik lagi ke masalah Watford ya itu tadi, Watford ini kalau dia bermain bertahan dia bermain ya seperti lawan-lawan MU sebelumnya yang di bawah umumnya kan begitu, iya MU akan kebingungan, karena ya kemarin Long Chelsea juga statistik penguasaan bola kita kalah, 5-7-4-3 kalau gue gak salah gitu, jadi Watford ini yang gue ngeri, kalau misalnya dia mainnya seperti tim-tim pada umumnya yang main lawan MU yang di peringkat di bawahnya kita kawat, cuma itu kan sebelum kita punya Bruno Fernandes sekarang kan kita punya Bruno Fernandes nih, yang bisa jadi pembeza, iya kan, dan gue berharap ada lagi nih, bola-bola corner, bola mati dia yang bisa dimanfaatkan kayak kemarin Slaphead itu, iya kan jadi, balik lagi kalau untuk lawan Watford plus, gue sih berharap Igalo main dari awal, no why not, are we talking in English anymore, no, lo pengen Igalo main tuh lebih kepada romantis, romansa, karena umumnya pemain yang pernah bermain di suatu klub kemudian pindah dan ngelawan klub itu kayaknya tuh ada magisnya untuk bikin sesuatu granted, memang bener, rata-rata you all going to speak in English anymore? gak, gak, gak granted in Indonesia, in bahasa bahasa granted apa ya? wah, ayo loh iya 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 Gitu buat sepersija Gua anak roblong Lu anak roblong? Anak roblong dimana lu? Batu sari Dukur sama bang Miun Udah belakang sama bang Miun tuh Masa ngutangin Nah jadi maksudnya Kalo Kaya lo bilang iga lo main dari awal Gua sih kurang ya Kenapa? Kemarin aja Gitu buat lu kurang Agak nyampe-nyampe pembahasannya Elah lu kagak jelas Kalo lu gak kurang lu punya pasangan Itu baru melengkapi Kan dimana-mana begitu Dek buruan apa Dek? Gua dibully mulu sama Dewa Emang lu kurang lu sendiri aja Kalo misalnya lu bilangnya masalah romansan Yang kemarin dia main 2 menit lawan Chelsea aja Tiga Macem telepon umum jaman dulu Lu masukin cepek 3 menit bunyi abis Nah kemarin aja kan gua bilang tuh Pas waktu iga lo masuk Gua kayak ngeliat diri gua yang masuk Engga Ukuran badan Eh men Si much more shape than you Lu gak usah pake bahasa Indonesia lagi Eh bahasa gue lagi Engga maksudnya Dia tuh lambat Udah Yang kemarin gua liat itu dia lambat Terus ya Gua Gua kemarin Gua kemarin Gua tonton Highline-highline nya iga lo Oke lah dulu dia punya yang Yang pas dia main dimana St. Joe apa di Watford Di Watford Di Watford Yang dulu tuh kan Sempet terkenal tuh yang Bawa bola Terus dia bisa kontrol bolanya Agak step over dikit Ya Kemarin kan dia mau coba bikin itu Ya Tapi kelihatan Lu mah udah dilatih taekwado 2 minggu Gak so-so step over Kau per kaki lu udah kaku Kejuali buat nendang Makanya gua ngeliatnya kan Oke ini Ini untuk Kalo misalnya besok main Granted jangan dikasih 3 menit lagi lah Ya Kasih ya 15 menit 15 menit 15 menit kasih lah gitu ya Tapi 15 menit lah Berarti mesti 5 dong koinnya Iya 5 koin Gak punya telepon Gak bisa serius gue pas Udah Karena bukan apa-apa Kita butuh poin Kita ini punya kesempatan Semua orang butuh poin sekarang Iya Gak usah pake bahasa Inggris mulu Kalo maksudnya Baru keluar dari Lia Oh baru bang Aiden Lia Aiden maksudnya Wah agama sesat Pantesan lu tadi Iya Aiden maksudnya Eh tapi rumah Lia Aiden tuh sebelah sebelah Nomor rumah om gua Satu dinding pak Di Bungur Di Jalan Mahoni Masih Islam kan bang Oh gua masih Sebelah-sebelahan gitu sih Ngecek aja Ngecek aja Ini rumah Lia Aiden ini rumah om gua Kaga kelar-kelar pembahasan Anjing marah-marah mulu Gua mau bahas satu poin aja Udah empat kali kena potong gue Gua ikut aja lagi Ini ngikut lagi gue Nah maksudnya itu kan Gua pengennya Ini poinnya ini Kita udah dapet tiga poin nih Selisih tiga poin sekarang dengan Chelsea Which is very realistic Selisih kita mengecil jadi tiga Mengecil jadi tiga Dan itu sangat realistis nih sekarang nih Minimal Apapun nanti kejadian dengan kasus City Minimal kita bisa mendekati dengan posisi Eropa Masih tetap terjaga lah ya Kenapa gua bilang Oh ya kasus City ini kita udah bahas sebelumnya di episode kemarin ya Lu tonton aja tuh Bagus itu isinya Udah Udah Ini next up tuh bang Jangan bodoh banget Iya Gua lagi nyitung episode ini Goblok Gua lagi nyitung episode Makanya Oh iya di episode kemarin Kan kita udah ngomong Ngebahasin tuh City Ntar nanti lu tonton lagi ya video kita Ini ada temen gua datang namanya Bimo Jadi ternyata calon istrinya dia Kerja di love home temen gua Dia sangat suka poro salang Oke Ini gua undang hari ini Siap Kita kasih teh manis aja belum boleh makan Enak baru Gua bisa nyelesaikan gak sama topic yang tadi belum kelar-kelar Oh iya oke siap Yang belum kelar Masa Aiga lo nih belum kelar-kelar nih Iya Enak sopiga baritu Langganan lu aman Yaudah pokoknya gua pengennya martial dari awal Nah selesai kan Gua butuh tiga poinnya Udah selesai kan Capek gua ngebahasin lu Selah Gue pake masa pekaru juga nih abis nih Kita ajarin lagi munggir Jangan Menjual-jual kalian yang kerenah Kalak kita Kalak kita Orang Ambon Adilit kalak karu si nonton poro salang Komen kenapa terlew Komen Nah yang mantep kan Kalo engga gausah jadi orang karu kalian Entah apa ya gue cuman tadi Gua ngapalin dari rumah tadi Karu sesat kawain Terus Ya engga kalo gua sih berharap Walaupun selama ini kesulitan setiap ngelawan Tim-tim yang di bawahnya Dengan pembelian igalo Yaitu kan kemarin gua bilang Ada sparkle nih Jadi igalo nih penendiri Eh sorry Bruno Fernandes nanying Bang San Gue ambil syak lah kan Gua ambil syak lah kan Gua ambil kita pembelian igalo Dengan adanya Bruno Fernandes ini kan ada sparkle nih Ya kan yang memercikkan kreativitas gitu kan Terus ya kayak kemarin kita bahas bahwa Kalo selama ini kalo crossing kayaknya ga ada yang nampung Sekarang 2 back sayap itu percaya kalaupun dia crossing bolanya muntah Ada yang nampung nih kayak dulu Skulls gitu kan Ada Kerik Yang nerima gitu kan Bahkan dulu sempet masa-masanya runi kan Iya yang agak ditarik ke belakang itu Ya ga usah kok tulis-tulis kok bilang aja Kayak gini udah tau kami Hari ini karena produser Robby sedang berada di Sri Lanka Kita terpaksa bekerjanya di bawah Aswan Berarti kita kayak kemarin berdua aja ya Iya Bisa ama ga ada yang kayak gini kayak gini Tapi kemarin Tiba-tiba begitu selesai Cuma tinggal 1 menit baterai gue 2% Tuhan itu bagus man Tuhan itu bagus man Kagak hoki aja kita Tuhan itu bagus gitu loh Kalo gua selalu percaya Tuhan itu baik Lu bayangin ya ini gue ceritain nih Behind the scene nya ya Kita kemarin syuting yang Episode review Chelsea Review Chelsea ya No no review all star naik tuh Eh udah naik kemarin ya oke Review Chelsea kan Nah Kita tuh kan kemarin produser lagi Produser Robby lagi di Sri Lanka Udah berangkat ke Sri Lanka Udah berangkat ke Sri Lanka Terus produser Grant ga bisa diandalin Terus editor kita memang lagi di Hongkong Jadi tinggal sah cuman gua sama Fuad nih Berdua kemarin kan Jadi kita jadi kameramen Dan gua stand up as a produser As kameramen As an audioman Jadi semuanya lah kita rakap Gua yang kemarin tuh sampe begadang Ngedit apa semuanya Pokoknya We get the job done kan Cuman Ada satu hal yang sekarang gua apresiasi banget Posisinya Robby Masalah thumbnail ngedit Bukan Jadi? Masalah 5 menit itu tadi Ada kemarin Kita udah ngomong nih Lo kalo nontonin video kita yang sebelumnya yang review Itu kan satu jam 6 menit ya Satu jam 5 menit Satu jam 5 menit 5 ya? Satu jam 5 menit Satu jam 5 menit deh Lo tau ga? Kalo tambah satu menit aja Yang kita ngomong cah satu jam 5 menit tuh Habis itu Kaga kesave Bateri gua cuma Jadi Kita niatnya cuma sekitar 30-40 menit Kamangku ya gitu kan Terus tiba-tiba Terus lu nyampa soal NBA Udah sejam gitu kan Udah nih Selesai kan Selesai Begitu gua liat ke kamera Ke handphone gua Men tinggal 2% Lu bayangin kalo tiba-tiba Mati saat itu Ya udah Masalahnya Masalah kesimpan tuh semua 7 itu kan colokan mic sama chargernya sama Jadi ya udah Kelar Itu makanya Tuhan itu baik lah Cuma sama Peter Tuhan itu baik Tapi mungkin Apple itu ga pernah baik Lu gila ya Colokan non Lu liat nih Android Kita masih punya colokan jack audio Dan masih bisa nge-charge ya Tapi aku lu jelek Bodoh amat Tapi gua masih bisa denger musik Sambil di-charge Paling kesetrum mati Bisa kalo lu beli Dia ada konektor yang tinggal Harus beli lagi kan? Iya Kita mau nge-review handphone sekarang Eh enggak enggak Ini bisa saya berikutnya nanti Gua pengen tuh Sekali lah Jadi ya udahlah Karena Laper Terus Gua mau ngobrol sama Bimo ya Gitu Cukup lah ya Untuk review lu on Warpon Yang di-review apa sih? Di-preview Yang di-preview apa sih? Ya tadi kan Kalo dari pola main Ini orang yang nonton juga Sampah banget Lagi yang sekarang dikit banget sih yang nonton Lu subscribe ngapain sih kalo ga nonton? Lu subscribe cuma buat nyenengin gua gitu Bang gua udah subscribe subscribe Kagak Jadi emosi gua Kemarin kan mereka winter break Kagak ada yang ngasih tau mereka winter break udah selesai Bukan winter break Audio break Kemarin Eh audio udah oke oke aja ya? Udah bagus loh bener Nonton dong nonton Like, comment, sebarkan gitu Sama carikan Patrick Jangan lupa Jadi preview kita tadi Lawan Watford Seperti biasa Gua akan selalu mengingatkan bahwa Jangan ragukan kemampuan Man United Untuk mengecewakan kita sebagai fans Lu kemarin udah euforianya sangat tinggi Bisa ngalahin Chelsea 2-0 Di kandang Tapi gua yakin sih besok menang kan Oke Sekali ini kayaknya keyakinan lu akan berbuah manis terus nih Beberapa kali Karena kemarin kan Chelsea juga lu bilang lu yakin Enggak, karena lebih kepada Kemarin gua udah bilang nih Iya Keyakinan lu sama orang selalu bagus Keyakinan orang ke lu yang gak pernah bagus Kayak gua sama lu gak gitu yakin Selalu diri Ya, kalo gua mungkin 70% alah yakin sama lu Perempuan yang sama lu paling cuma yakin 30 kan Jadi kalo lu sama adek itu jalan barang sama gua 100% kan keyakinan kalian sama gua 70 tambah 30 kan Wah Lah kan bertiga Wah gua nanya Sa Laki gua sa Gua nanya gitu kan Jalan Gua aja gak mau Gua menolak Gua bilang jalan Kayak pembawa bender kan juga trisam Tiga gitu di depan gitu Ya tinggal lu mau mengkono tajikan itu apa Wah sejak apa sih lu liat pas kibraka Jalan bertiga di sanggung sebut Woy lagi trisam ya Gablek ya Nah tapi kalo gua bilang ya Tapi cakep banget di atas kepala dia ada daun gitu ya Kunciannya tuh memang Bruno Fernandes Kemarin tuh kan udah keliatan Biasanya nih Biasanya nih Kalo kita udah mentok Ini udah pada frustasi nih Depan frustasi Saya paling nanti ujung-ujungnya Serang dari saya Crossing-crossing gak jelas Nah sekarang ini udah ada yang ngatur tempo Udah ada yang ngatur ritmennya Dan sekarang ini udah ada Kayak kemarin gua bilang di episode ini sebelumnya Yang ketika dia ngeliat James Bergantung di diri Dia langsung ngumpan jauh Sayangnya memang agak lebih berat Terlalu tajem boleh ya Nah kalo.. tapi maksudnya Dia udah ada sebuah visi Kita udah punya seorang pemain yang memiliki visi itu Nama Watford Kemarin kita kalah ngawalan Watford Kita kan kebobolan tuh yang Degia Blunder tuh ya 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 Dan sejak itu Sejak itu kan kita Kayaknya frustasi Gak tau mau arah mau kemana Karena memang bener-bener gak ada Gak ada pembuka Kalo gak salah Pogba main deh Di bawah kedua ya Yang Watford Yang Watford Yang menit-menitra nya Cuman memang Lo masukin seorang pemain yang juga He doesn't wanna be there Apalagi ini yang lagi ribet Yang Rayola bilang Segala macam Bodo amat sama Rayola Rayola tuh bangsa tuh Emang Nah di Milan aja ngerusak Ngerusak Siapa keepernya? Donnarumma Donnarumma Dan sekarang di.. Ya.. Pokoknya gini deh Raniola ini Kayak Rayola ini udah terlalu Terlalu Greedy Ini kalo.. Dia cocoknya main di film Seven nih Yang gemuk gitu Yang mati sama makanan Kan habis itu Dari sebelumnya Greed-greed Greedang gitu Jadi.. Lo mati aja nih Rayola Lo mesti nonton Seven Lo mesti nonton Seven Brad Pitt Ah gapapa Jangan dipotong tuh Siapa tuh lagi Kevin Spacey Wah gila bagus banget tuh filmnya Nah gue pengen tau gak Kayak di film Seven juga Rayola jangan matinya yang kayak itu Jangan kayak yang di.. Karena greednya Iya Di akhir film Oh yang kayak kepala bininya Brad Pitt Gak banget loh Kepala bininya Brad Pitt gitu Cuman yang gak This guy.. This guy apa ya Bener-bener ngerusak gitu loh Pogba.. Gua juga gak suka Poisoning Gua juga gak suka Cuman banyak.. Bukan cuma Pogba yang kita ngomongin Banyak banget pemain Termasuk waktu itu Di balet juga kalo gak salah sama dia kan Banyak banget pemain-pemain Yang dipegang sama dia itu Akhirnya Jadi money oriented Jadi bener-bener greedy gitu loh Ya.. Memang sih Ini sekarang jamannya Memang klub tuh harus kasih pemain bagi besar Tapi.. That's not the way you do it man Ya.. Ya.. Jadi.. Balik lagi lawan Watford Ya udah sesimpel bahwa Kita punya harapan Dengan adanya Bruno Fernandes Bisa lebih membongkar pertahanan lawan Karena ada unsur kreativitas disitu Yang selama ini hilang Plus Matic juga udah kembali ke performa awal Ya.. Cuma kan nanti akan jadi dilema juga nih Kalo misalnya Scott Sudah bisa main Lu pilih siapa? Kalo gua untuk sementara ini Biarin dulu Matic Matic Dengan catatan ya Scott mulai dikasih menit Ya.. Oke.. Tapi lebih ke.. Sorry nih Gua tau sekarang lagi banyak yang suka Fred Ya.. Gua lebih pengen Matic sama Scott McTominay Fred kasih istirahat dulu deh Oke.. Karena dia terlalu tinggi jam terbangnya nih Karena posisinya istirahat ini kan sebenernya Kalo.. Gua pengennya Bruno justru yang ngisi gitu loh Nooo.. Justru ada yang manfred Box to box ya Karena Bruno bisa lebih fokus ke kreativitas Oh iya sih Gitu.. Nah.. Producer biasa Wey! Producer geng Gak pernah jelas Nah.. Satu lagi Gua rasa Ole akan balik ke 4231 nih Yap.. Bener Nah.. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah Akankah dia balik ke situ? Gitu ya.. Atau dia tetap pake pola lawan Chelsea Nah.. Pola yang 3-4-1-2 Lebih efektif menghadapi tim-tim dengan karakter menyerang Ya.. Karena lu bisa memaksimalkan kedua sayap lu dan Posisi di depan back lu itu penuh Ya.. Masalahnya kalo dia pake Formasi yang dia pake di lawan Chelsea Ujung-ujungnya nanti kita nonton kosong-kosong ini Betul.. Bisa jadi problema Karena Watford ya akan lebih bertahan Ya.. Mereka dia akan bertahan Jadi makanya gua bilang Mungkin Ole akan balik ke 4231 Pertanyaan selanjutnya adalah Pairingnya siapa back tengah? Ngeliat penampilan Bailey kemarin yang sangat-sangat bagus Gua masih pengen at bay Ya.. Dengan si Maguire Ataukah dia mainin Lindelof Karena Lindelof ini secara statistik Dia termasuk back tengah dengan tingkat tackle sukses Terus.. Gak ada pemain yang bisa ngelewatin dia di EPL Iya.. Dari.. Itu.. Lu gak bisa ngitung misalnya satu kemarin Ada yang bilang Waktu itu Diego Jota apa Neves tuh ngelewatin dia Tapi maksudnya Hitungannya di EPL itu Presentasinya berapa Ya.. Jadi secara ini Dia tidak ada.. Dia 0, berapa gitu 0, berapa gitu Itu sama ground tackle Kalo gua gak salah apa Ground duel itu dia.. Dia mimpin disini Lalu gua pengennya kenapa.. Bayi.. Bayi itu satu.. Dia punya.. Kematangan Cuma dia reckless kadang-kadang Memang Ya.. Kan kemarin liat kan Ya itu kan bahaya banget Terus yang menit.. Waktu nontonnya gua jantungan Apa yang dia.. Balik badan.. Itu okey sih emang jago Cuma.. Yang sebelum itu.. Waktu nontonnya gua jantungan men Tapi setelah gua nonton replaynya lagi Gua ketakutau sendiri Banggi itu orang emang Lu okey gila Lu nekat Cuma maksudnya secara.. Secara.. Dia kayak gak ada otak Ini ibar kata kalo dia ditaro di.. Di Tanah Abang.. Di Senin.. Malam-malam gak ada yang berini ganggu itu Dianteng sama dia.. Dia yang ganggu orang malam Gak usah dia bos.. Anthony Marshall juga kalo ketemu di Tanah Abang Pake jaketnya gini ya.. Gua mikir deket-deket lagi.. Gila rasis.. Gila kita kan.. Cuma.. Maksudnya.. Gua pengen Bayi.. Satu untuk.. Inject more minute ke dia.. Karena memang kita butuh dia kan.. Dia memang injury prone nya udah kelamaan nih.. Ya.. Bukan injury prone nya.. Istirahatnya lah.. Istirahatnya udah kebanyakan.. Kita butuh dia untuk kembali lagi.. We need all the players.. Kepada performa terbaiknya mereka.. Minimal mereka udah bisa dipake kapan aja dipanggil.. Oke.. Daripada.. Opsi keduanya.. Tiba-tiba nih.. Lindelofs etc.. Lu punya opsi cuma satu bos.. Jones.. Menit.. Gak apa-apa ya.. Belum match speed.. Ya gak bakal dimainin kalo belum match speed.. Bahkan kalo dia nekat.. Taruh aja Luxor jadi back tengah.. Men.. Kemarin bagus banget.. Nah ini juga satu dilema lagi.. Adalah.. Akankah dia istirahatin Brandon Williams.. Dia mainin show.. Tidak.. Ya.. Ya itu latin Brandon Williams.. Udah selesai.. Gak ada lagi.. Tapi kan.. Ya kita gak tau nih.. Masalah match lead dan segala macem kan.. Tim kepelatihan nih yang tau.. Tapi.. Apapun itu gue sekarang percaya nih.. Sama 4 back.. Ya.. Sama back yang dipenuhin sama Miu.. Karena.. Kayak sempet gue bahas di episode yang.. Kita review on Chelsea.. Secara.. Kebobolan.. Kita tuh.. Peringkat 4.. Sama City.. Peringkat pertama Liverpool.. Paling sedikit kebobolan.. Kedua.. Apa sih gak peringkat pertama mereka sekarang nih? Liverpool.. Klub terkaya.. Gak pertama.. Mereka.. Koleksi juara Liga Inggris? Gak juga.. Gak.. Makanya.. Apa lagi? Udah lah itu aja cukup.. Ntar ngamuk-ngamuk nih Liverpool.. Jadi.. Yang pertama Liverpool.. Paling sedikit kebobolan.. Cuma 16.. Kalo gue gak salah apa 18.. Eh.. 14 apa 16.. Kemudian.. Seville United dengan 24.. Leicester 26.. Emni sama City 29.. Jadi lu bayangin.. Dengan.. Dengan.. Nilai kita yang tidak banyak.. Kita cuma di peringkat.. Ke 6 ya sekarang ya.. Ke 7 ya.. Gue lupa.. 6.. Tapi.. Sebenernya di pertahanan lu bagus.. Sebenernya di progress.. Jadi masalah lu dimana? Masalah lu adalah.. Bukan masalah lu.. Masalah lu adalah.. Di penyerangan.. Lu tadi bilang.. Episode yang udah naik-naik itu.. Kan itu semua kan.. Terus lu nanya gua.. Kita peringkat berapa sekarang.. Mana gua tau.. Cik.. Gue lupa.. Gila lu.. Jadi emang masalahnya ya.. Di kreativitas ke depan.. Gitu lu.. Dan.. 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 Kita sering kalah.. Atau kehilangan angka.. Itu karena lawan lebih efektif aja.. Gitu.. Kayak Jack Riley satu.. Satu shoot on goal itu tuh.. Masuk yang Villa.. Terus beberapa kali yang lawan Watford kan juga sempet gitu.. Gitu.. Jadi itu aja.. Kalo gua sih berharap orangnya main 4-2-3-1.. Dengan.. Ya oke lah.. Belly sama Maguire pairing gitu ya.. Di kiri Brandon.. Kanan si AWB.. Gelandang tengahnya Matich sama si Fred.. Bruno Fernandes.. Eh.. Ya kan.. 4.. 4.. 2.. Ya Bruno Fernandes.. Gua berharap dia mainin James di kiri.. Di posisi natural.. Karena.. Kasian juga itu anak lama-lama.. Nah.. Bagi lo yang gak ngerti masalah formasi.. Kita punya video.. Ya.. Dengan Kang Edi.. Sama.. Mas Edi.. Lo boleh cek tuh.. Di linknya ada di atas.. Pak produser lo liat jari gue ya.. Gimana.. Ya.. Nah.. Dah.. Nanti lo bisa klik disitu.. Jadi lo pelajari lagi.. Kanannya Greenwood.. Strikernya Igalo.. Atau Martial Kiri.. Igalo Striker.. James Kanan.. Terserah lo rawat.. Hehehe.. Udah itu aja gue buat.. Gue Patrick.. Dia butuh.. Thank you.. Selalu menonton forum salam.. Bye..